Sebanyak 12 orang dari komunitas penyandang disabilitas tunarungu Kabupaten Pemalang membuat surat izin mengemudi atau SIMC di Satelantas Polres Pemalang. Mereka difasilitasi dari tahap awal ujian SIM hingga selesai. Untuk memudahkan pemohon disabilitas dalam menjalani setiap tahapan ujian SIM, Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ahmad Ridwan Prevus mengatakan, Satelantas Polres Pemalang menugaskan sejumlah personil yang secara khusus membantu mengarahkan dalam setiap tahapan pembuatan SIM. AKP Ahmad Ridwan Prevus mengatakan Satelantas Polres Pemalang memfasilitasi pembuatan SIM bagi penyandang disabilitas setiap seminggu sekali. Kasat Lantas mengatakan penyandang disabilitas tunarungu menjalani setiap tahapan ujian SIM yang sama dengan pemohon SIM umum, mulai dari tes psikologi, ujian audiovisual integrated system atau AFIS dan juga ujian praktek. Hanya saja pemohon disabilitas khususnya tunarungu wajib memenuhi persyaratan kesehatan dari dokter spesialis, serta wajib menggunakan alat bantu dengar. Setelah ujian SIM selesai, Kasat Lantas menyerahkan langsung SIM C kepada pemohon disabilitas yang dinyatakan lulus. Tidak hanya itu, polisi juga membagikan stiker identitas tunarungu kepada mereka untuk ditempelkan pada helm dan kendaraan, sehingga pengendara lain dapat mengetahui saat di jalan. Lantas Pores Pemalam, kita memfasilitasi, mewadahi teman-teman komunitas di Fable, tepatnya tunarungu, kita bantu untuk proses pembuatan SIM. Nah, kita di sini semua memiliki hak yang sama, ya kan? Karena itu kita fasilitasi di setiap minggu ada satu hari yang khusus untuk di Fable. Nah, insya Allah semoga ke depan ini bisa berlanjut terus, dan kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat, ya, saat ini selain di Fable untuk kaki, ya, untuk Tuli pun sekarang sudah bisa membuat SIM. Jadi, ini teman-teman semua dari komunitas ada kurang lebih 12 orang, kita fasilitasi untuk bantu pembuatan proses SIM baru, ya. Untuk prosesnya, tahapannya seperti biasa? Biasa, ya. Ya, seluruh tahapan SOP-nya sama, ya. Cuma, untuk kesehatan, ya, dia perlu ada dokter khusus yang mengecek kesehatan dari teman-teman tunarungu. Kemudian, yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir juga kami tempelkan di sepeda motor maupun di helm identitas bahwa pengendara tersebut tunarungu. Sehingga pengendara yang lain dapat mengetahui pada saat di jalan. Saya Frobani, Batik TV, melaporkan.